Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ahmad Hakim sebagai ketua tingkat dari kelas pendidikan biologi 34 Nah pada video ini kami semua akan memberikan kesan dan pesan kami kepada Ustadz Munzir Dimana beliulah yang telah bersama kami di Piba yaitu dalam pelajaran Bahasa Arab Nah disini pesan dan kesan saya yaitu pertama pesan saya Saya sangat suka dengan cara Ustadz Munzir mengajar Dimana beliau dengan mukanya yang ramah dan sangat baik menurut saya Dan juga ilmu-ilmunya banyak yang lengket di kepala saya Nah kesan saya, saya berharap Ustadz Munzir ini tidak lelah untuk mengajar Tidak pernah putus asa untuk terus mengajar-mengajar teman-teman yang nakal Atau mungkin yang suka lari-lari Saya berharap Ustadz Munzir selalu sabar dan tetap bisa mengajar Di UIN Alauddin Makassar Mungkin itu dari saya sebagai yang mengawali Jadi selanjutnya akan dilambil pesan oleh teman-teman saya Sekian Selama saya diajar oleh Ustadz Munzir Saya mendapatkan banyak ilmu pengetahuan baru mengenai bahasa Arab Pesan saya yaitu tetap menjadi dosen favorit mahasiswa yang sangat ramah dan merasa nyum Banyak-banyak terima kasih untuk ilmu-ilmunya selama di teman-teman ini Selama diajar Ustadz Munzir Saya mendapatkan banyak tambahan pengetahuan mengenai bahasa Arab Dan juga cara membaca Al-Quran yang baik dan benar Pada hari itu saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Munzir yang telah mengajar kami Dan pesan saya semoga Ustadz Munzir dapat terus mempertahankan murah sininya ketika mengajar Kedepannya Pesan dan pesan saya selama membelajar yaitu Pesan saya selama Ustadz mengajar kami sangat senang Ustadz mengajar dengan jelas Meskipun kami hanya belajar secara daring Banyak ilmu yang kami dapatkan Terima kasih atas ilmu yang telah Ustadz berikan Pesan saya jangan pernah bosan untuk berbagi ilmu Meskipun dalam situasi seperti ini Jadikan situasi seperti ini sebagai motivasi untuk lebih semangat dalam meningkatkan kecerdasan peserta didik Ingatlah ilmu yang Ustadz salurkan Insya Allah akan bermanfaat bagi banyak orang Selama saya diajar oleh Ustadz Munzir Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan mengenai bahasa Arab Dan saya sangat senang dengan cara mengajar Ustadz yang santai Namun tetap memberi kami ilmu Dan membuat kami semangat dalam belajar bahasa Arab Pesan saya semoga Ustadz Munzir dapat mempertahankan cara mengajarnya yang santai Namun tetap memberi manfaat bagi kami semua Pesan saya selama Ustadz Munzir mengajar di kelas kami Di kelas penelitian religi di bahasa Arab Alhamdulillah saya banyak pengetahuan dari Ustadz Mulai dari belajar kajir sampai dalam belajar bahasa Arab Dan dengan jaya mengajarnya Ustadz yang santai Namun tetap serius daripada memberikan ilmu Kami tidak bosan dalam kelas berada dan mengajar dan semangat menerima ke Ustadz Kemudian pesan saya untuk Ustadz Dan membuat Ustadz sudah dapat menjadi pribadi yang baik, kalmah Dan mempertahankan sistem yang kasih daya mengajar Ustadz yang santai Ada pun kesan dan pesan saya selama diajar oleh Ustadz Munzir Yaitu Ustadz Munzir itu orangnya ramah Selalu memberikan yang terbaik buat mahasisannya Dan harapan saya semoga Ustadz Munzir diberi kesehatan dengan umur yang panjang Sehingga bisa menjadi dosen yang jauh lebih baik lagi ke depannya Kesan saya untuk Bapak Selama saya diajar oleh Bapak Saya mendapat banyak sekali pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa Arab yang baik Saya menjadi pengerti di mana letak kesalahan saya dalam menggunakan bahasa Arab selama ini Dan juga saya sangat tenang dengan cara mengajar Bapak atau metode Bapak dalam mengajar Yang sangat santai namun tetap mendapat ilmu Dan membuat saya benar-benar semangat dalam belajar bahasa Arab Kesan saya untuk Bapak yaitu semoga Bapak dapat terus mempertahankan cara mengajar Bapak yang sangat santai Namun tetap memberikan manfaat bagi kami semua Kesan saya terhadap Ustadz Munzir Beliau itu orangnya sangat baik, santur, penyabang Yang intinya beliau merupakan sosok yang patut tentu tercontoh Kemudian kesan saya tetap menjadi pembimbing yang hamba yang dapat menginspirasi mahasiswa Kesan dan kesan saya selama belajar Bapak itu mengasihkan mendapat ilmu baru Menanggapkan juga ketika Ustadz menyuruh kami membaca Al-Quran dan menyanyiakan tentang hukum dan syuridnya Menyempindinya pada Al-Quran Dan pesan saya itu sebaiknya Ustadz itu memberikan permainan dalam ketika mengajar Agar kami tidak terlalu tegang ketika kami sedang belajar Mungkin itulah kesan dan pesan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semenjak saya belajar bahasa Arab Saya merasa Saya bisa Memahami sedikit tentang bahasa Arab Tetapi di sisi lain Saya juga belum terlalu paham Mengenai bahasa Arab itu sendiri Saya hanya paham sedikit-sedikit Karena memang saya dari dulu Pas sekolah di SMP sampai SMK Saya tidak pernah belajar yang namanya bahasa Arab Saya belajar bahasa Arab Pas saya duduk di bangku kuliah Saya baru diajarkan tentang bahasa Arab Dan untuk dosen yang mengajar PIBA di bahasa Arab di kelas saya Saya sangat berterima kasih Atas ilmu yang telah diberikan kepada kami semua Cara mengajarnya pun baik Cukup bisa dipahami Tetapi mungkin hanya saja saya yang tidak terlalu paham Tentang bahasa Arab itu sendiri Di mata kuliah PIBA bahasa Arab Saya merasa mudah memahami setiap penjelasan yang dijelaskan Karena dosen menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh mahasiswa Besar saya yaitu Semoga ilmu yang kita dapatkan ini Dapat bermanfaat bagi kita semua di kemudian hari Selamat malam Lalu kesan dan kesan saya Itu Sampai munsir Baik Murah hati Baik Dapat mahasiswa Dan kesannya Semoga Semoga apa yang telah dijadikan kepada kami Dapat bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara Dan sihat selalu dan sepanjang umur Kemudian rezeki Syukuran Pesan saya Terima kasih atas ilmunya selama ini Dan tetap menjadi dosen yang terbaik bagi mahasiswanya Semoga sukses dan sihat selalu pak Pesan saya selama mengikuti mata kuliah PIBA bahasa Arab dengan cara online Saya mendapatkan banyak tambahan ilmu dan pengetahuan Terutama tentang tanda-tanda fiil Isim Dan masih banyak lagi materi lainnya Pesan saya Kepada Ustaz Munsir Semoga kedepannya lebih baik lagi Dalam proses pembelajaran Dan semakin meningkat lagi Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kesan saat belajar PIBA bahasa Arab Terima kasih Yang telah memberikan ilmu Dan semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat bagi kedepannya Saya belajar PIBA bahasa Arab Yang pertama itu Metode penyampaian pelajaran sangat membantu untuk proses penyerapan materi yang diberikan oleh Ustaz Yang kedua Ustaz sangat perhatian dan dalam memotivasi peserta dalam proses pembelajaran baik di dalam materi maupun di forum diskusi Ada pun pesan saya yang pertama itu Di dalam proses pelajar sering melakukan murajo semampunya terkadang mendengarkan audio pelajaran dalam perjalanan kerja Yang kedua insya Allah dengan mengatur waktu belajar siapapun usia tuapun masih mudah untuk menerima pelajaran ini Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pesan saya Saya sangat senang diajar oleh Bapak Pesan saya Tetaplah menjadi dosen yang baik dan menyenangkan bagi mahasiswa Ada pun pesan yang saya dapatkan setelah mengikuti Pibah Bahasa Arab Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang telah saya lalui Yang saya lupa dan telah saya lupakan karena tidak pernah terulang Dan setelah mempelajari Pibah Bahasa Arab Alhamdulillah Telah diingat-ingat kembali dan dipelajari kembali Dan mendapatkan pembelajaran yang lebih lagis dari sebelumnya Dan itu bagi saya sangat bermanfaat Karena itu merupakan pelajaran dunia maupun akhirat Karena dengan belajar Bahasa Arab Kita mudah berkomunikasi dengan Allah kalak di akhirat Dan ada pun pesan saya Untuk dosen Bibah kami Yang ini Jangan pernah bosan memberikan kami ilmu baru Atau ilmu-ilmu yang telah Bapak dapatkan Jangan pernah bosan-bosan hadapi kami Mohon maaf apabila banyak kekecewaan yang kami berikan Dan kurang dan lebihnya mohon maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama pelajaran di Bapak Sarang Di sini Cara penyakuan Ustaz sangat baik Mereka diperhatikan Jadi Kita dapat mencari Dan berhubungan Apalagi Dan berhubungan Proses-proses video pembelajaran Untuknya Seperti video yang Ustaz Selama kiri Dimana Itu sangat baik Dan juga Bibi-bibi Jadi Yang Proses pembelajaran Untukannya Dan Bibi-bibi Dapat Dibanggirkan Dengan Baik Itu saja Kepasar Dari Saya Baik Kalau Maksudnya Penduan Proses Pelajaran Apada Dapat Dibanggirkan Dibanggirkan Dan Dibanggirkan Kesan Dan Pesan Saya Untuk Ustaz Semimpir Yaitu Untuk Kesannya Ustaz Semimpir Adalah Sosok Dosen Muda Yang Sangat Luar Biasa Baik Sangat Ramah Dan Sangat Sabar Dalam Mengajari Kami Di bidang Bahasa Arab Maupun Dalam Mengajari Kami Cara Membaca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Dan Untuk Pesannya Semoga Tetap Sabar Dalam Mengajari Mahasiswanya Apa Yang Diminikan Cepat Tercapai Dan Tetap Menjadi Dosen Kebanggaan Mahasiswa Pendidikan Biologi Tiga 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 Empat Terima 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 Baik Baik Ramah Dan Banyak Hal Yang Saya Pelajari Kepada Bapak Dosen Besan Harapan Saya Terbesar Yaitu Bapak Bapak Dosen Selalu Sehat Selalu Sehat Pertama Rejeki Dan Semoga Ke depannya Ke depannya Ke depannya Ilmu Yang Ilmu Yang Diadakan Lebih Bermanfaat Kesan Kesan Pesan Saya Selama Belajar Bahasa Arab Saya Cukup Mengerti Dan Memahami Tugas-tugas Dan Materi-materi Yang Biasa Saya Untuk Bustas Syukuran Atas Ilmunya Semoga Ilmu Yang Beliau Ajarkan Kepada Kita Semua Selama Ini Terutama Diri Pribadi Saya Sendiri Semoga Membawa Kebuka Dan Memanfaat Dan Ilmu Yang Beliau Ajarkan Kepada Kita Semua Selama Ini Semoga Kami Dapat Mempertamun Jawabkannya Mengajarkannya Mengajarkannya Dan Dengan Ilmu Semoga Kami Lebih Semangat Lagi Membacanya Dan Semangat Lagi Mengkaji Dan Semoga Dengan Ilmu Membacang Bekal Kami Baik Dunia Mumpun Di Akhir Dan Insya Allah Semoga Ilmu Bisa Menjadi Amal Jahiriah Bagi Kita Semua Amin Sebelumnya Saya Ucapkan Banyak Terima kasih Kepada Ustaz Atas Segala Waktu Dan Pelajaran Yang Diberikan Kepada Kami Jadi Kesan Yang Saya Rasakan Selama Ustaz Ustaz Itu Mengajar Kami Itu Pertama Ustaz Itu Orangnya Baik Orangnya Lembut Dan Juga Sabar Dalam Menghadapi Kami Atau Menunggu Ketika Kami Lambat Atau Dan Sebagainya Ada pun Untuk Kesan Saya Terhadap Ustaz Itu Walaupun Ustaz Lagi Mengajar Kami Secara Formal Tapi Saya Harap Untuk Dapat Bimbing Kami Lebih Baik Lagi Kedepannya Sekian Dan Saya Terima kasih Kesan Kesan Saya Kepada Ustaz Meng Selama Mengajar Saya Mendapatkan Banyak Sekali Pengetahuan Hukisnya Di Pelajaran Bahasa Arab Dengan Cara Mengajar Ustaz Yang Interaktif Dan Mudah Dimengerti Pesan Saya Tetap Terima Terima Banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang telah memilih kami dalam video-video pembelajaran Dan saya berharap COVID ini sempat berakhir dan kami semua bisa beraktifitas seperti biasa Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menyampaikan kesan dan kesan saya selama mengikuti mata pelajaran Bidia Pibabahas Arab Dalam mata kuliah Pibabahas Arab sangat menyenangkan Tetapi kadang saya merasa kesilitan dalam belajar bahasa Arab Mungkin disebabkan karena kemampuan saya yang kurang di dalam bahasa Arab Dan saya senang karena dosen bahasa Arab yang baik Bisa bersahabat dan mudah bergaul dengan mahasiswanya Semoga ilmu yang Bapak berikan kepada kami Kemudian hari bisa bermanfaat Dan semoga mata pelajaran bahasa Arab ini bisa membuat saya mengerti bahwa Dalam kesulitan pasti ada kemudahan Pesan saya untuk Bapak Semoga Bapak tak pernah lupa sama anak pendidikan biologika 34 Semoga Bapak akan mengenang masa-masa indah bersama kami Dan semoga Bapak diberikan kesihatan Dan kemudian dalam dunia maupun di akhirat Kesan dan pesan selama saya belajar BTQI Saya dapat memperbaiki bacaan yang tidak sesuai dengan mahraj-mahraj dalam Al-Quran Dan yang terlebih lagi saya dapat mengetahui apa yang tidak saya ketahui Pesan dan kesan selama mengikuti FIBA Bahasa Arab sangat menyenangkan Tetapi saya merasa kesulitan dalam belajar Bahasa Arab Karena kemampuan saya yang masih kurang di Bahasa Arab Tetapi saya senang belajar Bahasa Arab karena dosennya yang keren Nah saya harap meskipun di semester selanjutnya FIBA Bahasa Arab sudah tidak ada Tetapi saya harap Kamun Sir dapat memberikan ilmunya Apabila ada sesuatu yang dipertanyakan oleh kami Nah untuk pesan kepada Kamun Sir Jangan pernah lupa kepada kami Yaitu kelas pendidikan Biologi 34 Yang pastinya asik, lucu, dan gece-gece Nah semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat untuk kami dan orang lain Itulah pesan dan kesan kami dari pendidikan Biologi 34 untuk Ustaz Menzir Banyak-banyak terima kasih kami ucapkan Wabila itofi walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh